Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soleha-soleha di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik kelas 3 semester 1 Nah sebelum kita mulai video pembelajaran hari ini Silahkan kalian siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya Kemudian nanti kalian bisa mencatat hal-hal penting apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini Sebelum kita mulai melihat videonya, mari sama-sama kita baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik sekarang langsung saja kita simak video pembelajaran untuk hari ini Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3 semester 1 Yaitu tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 2, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Pembelajaran yang ke-6 Ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu Satu, setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat Menjelaskan tidur sebagai faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dengan benar Dua, menuliskan cerita tentang kebiasaan baik sebelum tidur sesuai gambar dengan benar Tiga, mengidentifikasi cara berdoa setiap agama dengan benar Empat, menghargai perbedaan cara berdoa dengan benar Lima, menceritakan cara berdoa dengan benar Dan enam, menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini ya Setiap hari kita banyak sekali melakukan aktivitas Satu hari 24 jam ya Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan Seperti misalnya beribadah Kemudian bekerja Bermain bersama teman-teman Makan dan minum Kemudian membaca buku Dan bermain musik Dan lain-lain, kegiatan yang lainnya masih banyak ya tentunya Nah, oleh karena itu Biasanya Kalau kita terlalu mau forsir atau terlalu banyak melakukan kegiatan tanpa istirahat Maka kita akan merasakan hal seperti ini Nah, otak kita terasa capek dan kelelahan Selain itu, tubuh juga terasa lelah dan netih Oleh karena itu, kita butuh istirahat Salah satu cara tubuh beristirahat adalah dengan tidur Saat tidur, badan akan terasa lebih santai dan tidak tegang Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita Ya, jadi kalau misalnya sudah waktunya tidur Maka kita harus tidur Ya, apalagi sebagai pelajar Kita tidak boleh bergadang ya Apalagi bergadang itu misalnya untuk main bola Atau untuk main game Nah, itu sangat tidak dianjurkan Oleh karena itu, kalian harus tidur yang cukup ya Untuk menjaga kesehatan tubuh kalian Nah, namun tidur juga tidak boleh terlalu lama Karena dapat merusak atau membuat badan terasa lemas dan tidak sehat Ya, anak-anak Jadi, tidurnya itu sesuai dengan jam istirahat Ya, namun tidak boleh juga berlebihan Ya, karena itu juga dapat membuat badan terasa lemas dan tidak sehat juga untuk kesehatan kita Jadi, sesuai dengan takarannya masing-masing ya Nah, kemudian ada beberapa hal yang dilakukan sebelum tidur Nah, sebelum tidur kita juga melakukan beberapa kegiatan ya Yang pertama, mencuci kaki Nah, setelah seharian kita berkegiatan Maka dianjurkan sebelum tidur kita bersih-bersih Dimulai mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci wajah ya Semuanya harus bersih Kalau bisa kita juga dianjurkan ganti baju ya Kalau sore harinya belum ganti baju, maka kita juga mengganti baju dengan pakaian yang bersih Kemudian yang kedua, kita dianjurkan sebelum tidur untuk menggosok gigi Kenapa? Karena seharian kita sudah makan banyak sekali makanan ya Dihawatirkan kalau kita tidak gosok gigi sebelum tidur Kuman-kuman dan bakteri tetap bersarang di mulut Sehingga sebaiknya sebelum kalian tidur, kalian harus wajib menggosok gigi ya Selanjutnya, setelah itu, setelah kalian bersih, badan bersih, gigi sudah bersih Maka kalian dianjurkan berdoa Kemudian dilanjutkan langsung ke tempat tidur ya Nah, ada beberapa cara berdoa sesuai dengan agama masing-masing Di Indonesia ini ada enam agama yang diakui ya Nah, masing-masing agama itu memiliki cara masing-masing untuk berdoa Yang pertama, ada agama Islam Berdoa dengan cara Islam Tentunya, Bu Guru yakin kalian semua sudah paham ya Tata cara berdoa dalam agama Islam Dianjurkan saat berdoa kita berhudu dulu ya Dan kemudian menghadap ke arah Qiblat Nah, saat berdoa, dianjurkan tangan kita juga terbuka Diangkat setinggi dada seperti yang ada pada gambar ini ya Dan pada video ini Nah, ini ya contohnya Untuk yang agama Islam Ini dia cara berdoa untuk agama Islam Selanjutnya, berdoa dengan cara Kristen Nah, ini contoh berdoa dengan cara Kristen Menyatukan tangan, mengepalkan tangan seperti ini Atau kalian juga bisa melihat gambar berikutnya Nah, seperti ini Ini dia cara berdoa dengan cara Kristen Atau yang beragama Kristen Ini cara berdoanya seperti ini ya Kalian harus tahu Berikutnya, yaitu Cara berdoa dengan cara Katolik Nah, ini seperti ini ya Cara berdoa dengan cara Katolik itu seperti itu Ya, ini mirip dengan cara yang Kristen tadi Ya, ini ya Nah, kita juga sering melihat orang-orang Katolik berdoa di gereja Ya, biasanya hari Minggu ya Mereka pergi ke gereja untuk berdoa Kemudian, selanjutnya berdoa dengan cara Hindu Nah, ini yang agama Hindu seperti ini Cara berdoanya ya Tangannya diangkat Digabungkan seperti ini Ditaruh di dahi Di depan dahi seperti ini Nah, kita juga sering melihat orang-orang Hindu berdoa ke Pura Nah, biasanya di Bali itu ya Banyak orang-orang yang beragama Hindu Mayoritas agama Hindu mereka berdoa di Pura Kemudian, selanjutnya Yang kelima Cara berdoa dengan cara Buddha Nah, ini seperti ini ya Orang-orang Buddha berdoa caranya seperti ini Tangannya diapatkan Ditaruh di depan dada seperti ini Nah, kita juga sering melihat Orang-orang yang beragama Buddha berdoa di Bihara Atau di Kuil seperti ini Nah, ini ada patung Buddha-nya seperti ini Selanjutnya Berdoa cara pengucu Biasanya orang-orang pengucu berdoa Sembari membawa dupa Dupa itu yang mana? Ini contoh dupa Dupanya nanti dibakar Kemudian dibiarkan berasap ya Biasanya orang-orang pengucu berdoa itu Menggunakan dupa Kita juga sering melihat orang-orang pengucu berdoa di Klenteng Nah, siapa yang sudah pernah lihat Klenteng? Ini seperti ini ya Contoh Klenteng ya Seperti itu Nah, itu tadi beberapa tata cara berdoa Agama-agama yang ada di Indonesia Kita semua harus tahu Dan kita semua harus saling menghormati ya Jika ada teman kamu yang berbeda agama Sedang berdoa Maka kalian tidak boleh mengganggu Biarkan mereka berdoa Menurut kepercayaannya Masih-masih Yang penting Kita sudah tahu ya Oh iya Cara berdoa Buddha Cara berdoa orang pengucu Seperti itu Ya Itu tadi Beberapa cara Orang-orang yang beragama lain berdoa Nah, sekarang Selanjutnya Bu Guru ingin kalian ingat kembali Cara menyelesaikan pengurangan Dengan teknik meminjam Ayo Kalian harus ingat pada pembelajaran sebelumnya Ya Ini sudah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya Kita mengulang kembali ya Cara menyelesaikan pengurangan dengan teknik meminjam Contohnya Nomor 1 Di sini ada Bilangan 4721 dikurangi 2235 sama dengan titik-titik Nah, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek ke bawah Kalian pasti masih ingat Sekarang ayo kita mulai hitung bersama-sama ya Kita tulis dulu angkanya 4721 Dan di bawahnya 2235 Jangan lupa kita beri tanda pengurangan Nah, bagaimana caranya? Kita mulai hitung dari yang paling belakang Dari yang paling kanan dulu Nah, ini 1 dikurangi 5 bisa tidak? Tidak bisa Sehingga nanti satunya itu minjam ke depan Ya, ini Nah, ini sudah ada hasilnya ya Nah, satunya itu minjam ke depan Sehingga Dari depan dikasih 1 Tapi satunya itu puluhan Sehingga 10 ditambah 1 Menjadi 11 11nya Kemudian dikurangi dengan 5 Hasilnya sama dengan 6 6 ini langsung ditulis ke bawah sini Ya Selanjutnya 2 yang tadi ini Sudah diberikan 1 ke depan Sehingga dia tinggal sisa 1 1 dikurangi 3 tidak bisa Maka dia pinjam lagi ke depannya Ya Tapi dikasih 1 ke depannya Dari depannya dikasih 1 Sehingga satunya itu satu puluhan Maka 1 ditambah 10 Hasilnya 11 Ini ya 11 yang tadi itu Kemudian dikurangi dengan 3 11 dikurangi 3 Hasilnya sama dengan 8 Tulis di sini 8 ya Nah, ini 7 yang tadi 7 yang tadi ini Sudah diambil 1 ke depan Sehingga dia bersisa 6 Maka 6 ini dikurangi 2 Hasilnya 4 Betul sekali Kemudian Sisanya 4 dikurangi 2 Hasilnya 2 Titiknya lurus ya Sehingga Hasil akhirnya 4721 dikurangi 2235 Sama dengan 2486 Ini dia hasilnya Ya Sangat mudah ya anak-anak Baik, lanjut Kita ke contoh nomor 2 Yaitu Ada bilangan 4321 dikurangi 1621 Sama dengan titik-titik Nah, ini Kita kerjakan dengan cara Berususun pendek Seperti yang tadi ya Yaitu ada Kita tulis bilangannya 4321 Kemudian Di bawahnya 1621 Kemudian Kita beri tanda pengurangan Nah, hasilnya sudah ada di bawahnya Nah, dari belakang ya 1 dikurangi 1 Hasilnya 0 Tulis ini 0 2 dikurangi 2 Hasilnya 0 Tulis ini juga 0 ya 3 dikurangi 6 Bisa tidak? Tidak bisa Maka 3 Diberi 1 dari depan Satunya itu dalam bentuk 1 puluhan Maka dia dapatnya 10 10 ditambah 3 Jadinya berapa? 13 Nah, 13 ini Kemudian dikurangi dengan 6 13 dikurangi dengan 6 Hasilnya tuh 7 tulis ini Nah, ini tadi sudah meminjamkan 1 ke belakang ini Jadi hasilnya 4 dikurangi 1 Yaitu dia tinggal Tinggal 3 Sisanya 3 dikurangi 1 Hasilnya 2 2 Sehingga Hasil akhirnya 4.321 Dikurangi 1.621 Sama dengan 2.700 Nah, ini dia hasil akhirnya Salam muda ya Anak-anak Nah, coba Nanti kalian di rumah Berlatih ya Baik Sekarang kita masuk ke Evaluasi Kerjakan evaluasi Di bawah ini Di buku tulismu Kemudian foto Hasil pekerjaanmu Dan kirimkan ke link Google Form Di bawah ini Nomor 1 Ceritakan urutan Kegiatan yang kamu Lakukan sebelum tidur Dan cara berdoamu Pada buku tulis Silahkan nanti Kalian Kerjakan di buku tulis ya Ditulis Apa saja kegiatan Yang kalian lakukan Sebelum tidur Dan bagaimana Cara kalian berdoa Selanjutnya Nomor 2 Hitunglah hasil pengurangan Dari 3.541 Dikurangi 1.254 Dengan cara Bersusun pendek Nah, setelah itu Nanti Difoto Hasil pekerjaannya Dan di Share ke Link Google Form Yang ada di sini Ya Baik Itu tadi Pelajaran hari ini Kemudian Kesimpulan untuk Materi hari ini Yang pertama Tidur merupakan Salah satu faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan manusia Dua Manfaat tidur Di antaranya Yaitu Membuat tubuh Lebih santai Tidak tegang Dan mengembalikan Kesegaran yang ada Dalam tubuh Yang ketiga Cara berdoa Setiap agama Berbeda-beda Maka kita harus Saling menghormati Satu sama lain Dan yang keempat Menyelesaikan Pengurangan Bilangan dengan Teknik meminjam Dapat dilakukan Dengan cara Bersusun ke bawah Ya Itu tadi Materi pelajaran Untuk hari ini anak-anak Sampai disini dulu ya Untuk pelajaran hari ini Pesan-pesan Afektif dari Bu Guru Tetap tertib Salat lima waktu Tetap rajin Salat duha Rajin setelan Tafif Dan muroja Serta Jaga kebersihan Dan kesehatan Setiap harinya Sampai disini dulu Mari kita akhiri Bersama-sama Untuk pelajaran hari ini Dengan membaca tahmid Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh